Intro Kintamani adalah channel untuk pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi siapa saja yang berminat mendalami uang kuno atau numismatik Sebelum dimulai, sangat saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Kintamani Channel untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya Kali ini akan dibahas 5 jenis koin nominal Rp2 tahun 1970 yang serupa tapi tak sama Terdapat 4 jenis lainnya yang mempunyai desain, ukuran, detail yang sama 99,9% Tentunya beda dengan jenis yang beredar di masyarakat Kenapa bisa terjadi demikian? Begini nih Sebelum koin dicetak secara masal Tentunya sebelumnya dibuat desain serta dibuat beberapa contoh dengan pahan yang berbeda sebagai koin jenis pattern yang selanjutnya untuk minta persetujuan pemesan dalam hal ini Bank Indonesia Peruri juga membuat contoh dengan pahan sama tapi proses pencetakannya dengan kecepatan rendah sehingga menghasilkan ketajaman cetakan yang sempurna dan mendapat beberapa perlakuan khusus pada koin jenis ini Koin semacam ini disebut jenis proof Untuk jenis yang beredar di masyarakat harga saat ini sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 untuk kondisi baru atau UNC tentunya untuk kondisi yang sudah terpakai harga jauh di bawah harga tersebut Sedangkan dengan koin serupa sebagai koin yang tidak beredar harga tertinggi yang pernah terjual di lelang di Jakarta beberapa tahun yang lalu terjual di harga Rp34.000.000 Tentunya harga tersebut sudah termasuk fee untuk penyelenggara lelang Lelang internasional khusus untuk lelang uang kuno tersebut diadakan dua kali dalam setahun di Jakarta yaitu pada bulan Maret dan September Coba perhatikan di layar yang ini saya sebut sebagai koin nomor 1 Amati desainnya bentuknya juga detailnya Sekarang amati koin nomor 2 Amati juga desainnya bentuknya detailnya Selanjutnya yang ini sebagai koin nomor 3 Amati juga desain bentuk dan detailnya Kemudian amati juga koin nomor 4 Amati semua aspeknya bentuknya desain dan detailnya Berikutnya koin nomor 5 Amati juga bentuknya desainnya dan detailnya Nah Sekarang kembali ke koin nomor 1 Koin ini adalah nominal 2 rupiah tahun 1970 yang berbahan aluminium yang secara resmi diedarkan ke masyarakat untuk transaksi Koin ini hanya berharga sekitar 15.020 ribu rupiah per keping untuk kondisi baru atau UNC Sekarang perhatikan koin nomor 2 Desainnya bentuk detailnya yang sekilas sama tapi sebenarnya koin ini berjenis proof tentunya beda dengan koin nomor 1 sebagai koin yang meredar di masyarakat Jenis proof ini termasuk langkah karena durasi waktu video yang terbatas maka untuk mengetahui apa itu koin proof koin pattern koin specimen bisa dilihat pada video lainnya yang khusus menjelaskan perbedaan antara koin proof koin pattern dan koin specimen koin nomor 2 jenis proof ini dengan gridik BCG SPR67 DECAM atau DECAMEO di lelang yang diadakan di Jakarta beberapa tahun lalu berhasil terjual di harga 22 juta rupiah mari kita lanjutkan ke koin nomor 3 bila dilihat sekilas tentunya kita sepakat mengatakan bahwa koin ini serupa dengan koin yang sama yang diedarkan ke masyarakat yang berbahan aluminium tapi sebenarnya koin nomor 3 ini berbahan nikel jenis yang demikian ini disebut koin pattern tepatnya nikel pattern proof koin tentunya jenis ini termasuk langkah koin ini juga terdapat pada lelang internasional yang diadakan di Jakarta dengan BCGS kredit SP66 terjual di harga 24 juta rupiah selanjutnya lihat koin nomor 4 lihat detailnya, bentuknya, dan desainnya tapi beda pada ketebalan koinnya di samping ketebalan yang berbeda juga bahannya berbeda koin nomor 4 ini berbahan nikel sedangkan yang beredar berbahan aluminium koin yang mempunyai ketebalan lebih dari koin normal yang resmi diedarkan disebut sebagai koin jenis pitfort koin ini mempunyai kestimauan lagi yang bahannya nikel sehingga koin jenis ini disebut koin nikel pattern proof pitfort istilah pitfort kebanyakan orang melafalkannya menjadi pitfort koin jenis pitfort ini dicetak pada die atau master cetakan yang sama dengan koin yang normal matanya mempunyai desain serta detail yang sama persis letak perbedaannya hanya pada ketebalannya yang kebetulan untuk koin ini juga beda bahan dari koin yang diedarkan biasanya koin jenis pitfort mempunyai ketebalan 2 kali tebal dari koin normal tapi akhir-akhir ini istilah pitfort merujuk pada semua koin yang terbanyak lebih dari yang normal terdapat kelompok kolektor di Amerika dan Eropa yang mengkhususkan diri mengkoleksi koin-koin jenis pitfort saja koin jenis pattern proof pitfort no.4 ini terdapat pada lelang yang sama di Jakarta dengan PCGS kredit SP65 terjual di harga 34 juta rupiah sekarang kita lihat koin yang terakhir ini yaitu koin nomor 5 yang mempunyai desain, ukuran, detail yang sama dengan koin yang diedarkan di masyarakat yang berpahan aluminium tapi koin ini berpahan camuran kuningan dan tembaga sehingga berwarna beda yaitu coklat kekuningan koin pattern ini tergolong langka dengan kondisi almost UNC pada lelang yang sama di Jakarta dengan kondisi tersebut terjual di harga 5 juta 500 ribu rupiah setelah mengetahui 4 jenis koin tersebut maka perlu diwaspadai siapa tahu Anda punya salah satu dari 4 jenis tersebut atau siapa tahu secara sengaja atau tidak sengaja Anda menemukan salah satu jenis dari koin tersebut semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat selamat belajar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati